...to very much be in control at the moment, the Korean pair of Jung and Shin. Heyo, badminton lovers! Belum lama ini, ramai video beredar pemain top dunia yang pernah sangat kuat di sektor ganda putri, yakni Yu Yang. Video yang memperlihatkan ia geram dengan arahan pelatih sendiri, menyita perhatian warganet. Tak sedikit kemudian dibuat flashback dengan insiden pilu di tahun 2012 dalam ajang bergensi Olimpiade London. Skandal bulu tangkis terbesar yang juga menyeret wakil Indonesia, Meliana Jauhari, Grecia Polly. Saat berlagam melawan wakil Korea Selatan, Hajung Un Kim Minjung, di partai panggungkas Grup C, kedua kubus sama-sama mencoba mengalah, demi menghindar dari unggulan utama Wang Xiaoli, Yu Yang dari China. Sementara Wang Xiaoli, Yu Yang rupanya juga punya taktik sendiri di grup A. Turun menghadapi wakil korsel lainnya, Jung Kyung Un Kim Hana, di partai terakhir. Mereka memilih mengalah demi ambisi mewujudkan All China's Final. Wang Yu terlihat bermain lamban melawan ganda putri korsel Jung Kim. Wang Yu seolah pasrah kalah agar tidak menjadi pemunca grup. Dengan begitu, Wang Yu bakal terlihat secara mengejutkan Zhao Tian kalah dari wakil Denmark, Jules Pedersen. Nah, dengan kekalahan itu, Wang Yu dipaksa pelatih untuk mengalah dari Korea agar jadi runner-up grup. Sebab jika jadi juara grup, bakal bertemu dengan rekannya sendiri, Zhao Tian. Kecurigaan ini terlihat jelas dari banyaknya kesalahan kecil terjadi selama pertandingan. Para pemain sengaja melakukan servis menyangkut, hingga sengaja servis out. Empat pasangan ganda putri harus diskualifikasi karena dinilai oleh BWF telah mencederai fair play. Dengan tidak bermain serius untuk meraih kemenangan di babak akhir fase grup. Kedelapan pemain pun diberi kartu hitam sebagai hukuman. Setelah hukuman yang didapatkan di Olimpiade 2012 itu, Yu Yang menulis lewat halaman blog pribadi bahwa dirinya memutuskan untuk gantung raket. Padahal usianya kala itu baru menginjak 27 tahun. Namun beberapa bulan kemudian, dirinya justru menapik pernah menyatakan pensiun dari dunia bulu tangkis. Dalam ajang China Open 2012, Yu Yang kembali ambil bagian hingga akhirnya benar-benar pensiun di tahun 2016 usai gelaran Olimpiade. Seolah muak dengan tekanan pelatih, Yu Yang sampai melempar handuknya sebagai bentuk emosinya. Di akhirkan suang bersama Yu Yang seharusnya cukup besar untuk dapat medali emas. Sayangnya taktik yang dijalankan tidak sesuai rencana. Malah membuatnya tidak merebut medali apapun. Jadilah Zhao Yun Lei dan Tian Qiang yang dapat medali emas disusul perak oleh wakil Jepang dan perunggu diraih Rusia. Yo, tragis memang pertandingan yang dimainkan. Harus membuat kekuatan dan ambisi jadi korban. Padahal, Kaletu Yu Yang sempat menjadi pebulu tangkis nomor satu dunia dari dua sektor sekaligus, ganda putri dan ganda campuran. Sebuah catatan yang jarang sekali bisa ditorekan seorang pebulu tangkis.